Intro Bocah lucu yang foto bareng Joshua ini kini jadi laris menjadi bintang film. Tak cuma mahir berakting, ia ternyata juga pintar dalam hal akademik hingga meraih beasiswa S2 di Belanda. Kesuksesan tersebut diraihnya setelah melalui jalan yang berleku ia sempat menderita kanker tiroid. Namun berkat kegigihannya dan kesabarannya ia akhirnya sembuh. Siapakah sosok bocah tersebut? Sosok bocah lucu yang berfoto dengan Joshua itu adalah Rahel Amanda. Ia lahir pada 1 Januari 1995 dengan nama lengkap Rahel Amanda Aurora. Amanda menjadi salah satu artis yang mengawali karirnya sejak masih kecil. Wanita berjodoh Capricorn tersebut membintangi sinetron saat usianya menginjak 6 tahun. Ia membintangi serial televisi berjudul Indrakanma pada 2001. Amanda sempat menyalurkan karya di dunia musik pada tahun 2005. Ia berduet dengan opik lewat lagu Alhamdulillah. Berkat lagu tersebut, Amanda meraih penghargaan penyanyit anak terbaik dalam anugrah musik 2005. Amanda kemudian melebarkan sayapnya ke dunia film. Ia memerankan tokoh Rahel di kecil di film Heart 2006. Di tahun yang sama, Amanda turut membintangi film I Love You Om sebagai bio. Nama Rahel Amanda semakin melejit saat memerankan karakter Candy dalam sinetron Candy tahun 2007. Sosok Amanda sempat jarang terlihat di dunia hiburan. Ia memilih fokus berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Di tahun 2014, Amanda menerima ujian yang cukup berat. Ia didiagnosa menderita tangkar tiroid. Pada Kamis 13 Juli 2023, awalnya Amanda mengalami hipertiroid. Kondisi tersebut membuatnya mengalami sejumlah gejala seperti mudah lelah, jantung berdebar-debar, hingga sering gemetal. Amanda pun minum obat secara rutin. Amanda kemudian menjalani operasi untuk mengangkat benjolan di kelenjar tiroidnya. Pada momen itulah ditemukan sel kanker di bagian tiroid kiri. Amanda lalu melakukan terapi radiasi. Meski sudah dinyatakan semuh, Amanda masih rutin mengkonsumsi obat untuk tiroidnya. Amanda pun semakin bersemangat dalam berkarya terutama di bidang film. Ia membintangi sejumlah judul populer diantaranya terlalu tampan, Dua Garis Biru, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Hingga Mencuri Raden Saleh. Tak cuma akting kesuksesan, Amanda ternyata juga menjalar di bidang akademik. Ia berhasil meraih beasiswa S2 di Belanda. Saat ini ia tengah menempuh S2 Entertainment Communication di Universitas van Amsterdam, Universitas of Amsterdam. Sementara itu, terkait kehidupan asmara, Amanda resmi mengakhiri masa lajangnya. Pada 12 November 2022 lalu, ia diperistri pria bernama Narawastu Indra. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai. Ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!